Halo guys, balik lagi bersama Artbang. Nah, di video kali ini, Artman bakal menunjukkan sesuatu yang beda dari biasanya. Jadi, kalau kita biasa bikin diorama dari foto-foto atau video-video, nah, kita kali ini bakal coba bikin diorama live langsung ke lokasinya. Kira-kira bakal bikin diorama apa nih Artbed kali ini? Nah, terus ikuti terus tontonan diorama dari Artbed. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you. Oke guys, saat ini saya sudah berada di station LRT yang ada di Haji Hinawi. Jadi, saya penasaran banget nih, kalau dilihat dari secara langsung ya. Saya pernah lihat satu foto yang pernah tren banget ada di Haji Hinawi ini. Saya lupa karya siapa, nanti saya bakal coba cantumnya di deskripsi. Gimana foto itu estetik banget tuh guys. Jadi, dari pewarnaannya seolah-olah itu ada di luar negeri. Padahal kita lagi ada di Jakarta, tempatnya di Haji Hinawi. Nah, untuk kali ini kita coba untuk ke lokasinya langsung. Dan kepikiran kira-kira kalau kita bikin diorama-nya itu bagus gak ya? Oke, kalau gitu kita coba dulu keliling-keliling di Haji Hinawi ini. Kira-kira bakal dapat hue seperti apa nih untuk kita bikin jadiin diorama. Halo guys. Balik lagi bersamaan beruang tentunya. Dengan konten yang tidak biasa nih guys. Kali ini kita akan coba bikin diorama bertembakan Jakarta nih guys. Tepatnya, stasiun MRT Haji Hinawi. Kalian pasti penasaran kan guys, dari mana nama Haji Hinawi itu berasal? Haji Hinawi itu nama orang nih guys. Lahir tahun 1877 dan meninggal dunia tahun 1934 di Jakarta. Haji Hinawi diingat orang sebagai tuan tanah ayah raya yang kemawat. Nama Haji Hinawi kemudian menjadi nama kawasan yang dulunya menjadi miliknya. Wah, unik ya guys. Kira-kira kalau kita bikin diorama-nya ini bakal seperti apa nih guys. Tonton terus konten art beruang dan jangan di skip nih guys. Ini ada beberapa bangunan, ada hotel juga, ada Indomaret. Tapi nggak tahu nih, kira-kira bisa kita bikin nggak ya. Ada tabel sehurut ini. Kita bakal coba bikin. Banyak banget. Kemungkinan dari semua bangunan ini bakal coba kita bikin. Oke. Seperti biasa, untuk langkah awal kita menggunakan Google Earth untuk mencari lokasi tepatnya Haji Hinawi yang ada di Jakarta Selatan ini guys. Setelah kita menelusuri pencarian dengan nama Haji Hinawi tersebut, maka akan muncul beberapa objek atau gambar foto yang tersedia di Google Earth ini guys. Jadi tujuannya kenapa gue menggunakan Google Earth ini, agar ketika membuat diorama, gue masih ingat nih guys. Detail mana aja yang harus gue bikin dan kira-kira ada beberapa bagian yang tidak terlewatkan untuk gue bikin nih guys. Walaupun kita tidak berpatokan untuk sama persis banget ya guys. Tapi beberapa elemen yang penting, ini harus kita masukkan ke dalam diorama kita guys. Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja kita bikin nih guys. Hal pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan bahan VPC foam board. Ini biasa banget digunakan oleh diorama maker atau arsitektur untuk membuat diorama dan market juga nih guys. Lalu setelah kita pola, kita cutting menggunakan cutter beberapa bagian yang perlu kita cutting nih guys. Buat ukuran menyesuaikan pada ukuran bangunan aslinya guys. Kalau yang gue buat ini, skalanya berbanding 164 nih guys. Terima kasih telah menonton! Bentuknya sudah hampir menyerupai bangunan aslinya guys. Oke, kita tambahkan beberapa detail bagian untuk bangunannya. Jika detail dirasa sudah cukup, kita akan buat beberapa tembok agar bangunannya itu terlihat lebih berdiri ya guys. Tepatnya lebih terlihat seperti 3 dimensi. Tahap selanjutnya adalah tahap pengecetak. Umum banget buat kalian menggunakan warna dasar, terutama warna primer ya guys. Selebihnya, kalian bisa gradasikan warna-warna sesuai dengan keinginan kalian. Dan selanjutnya, bahan untuk kaca. Atau jendela bisa menggunakan mika atau bahan akrilik tebalannya bisa 2mm nih guys. Tambahkan beberapa aksesoris seperti list-list pintu dan list-list toko yang ada di ruko-ruko hajenawi ini guys. Nah, disini jangan lupa tambahkan juga beberapa lampu. Untuk lampu sendiri, gue menggunakan lampu LED 5V. Simpelnya LED strip ya guys, karena mudah ditempel dan tidak ripet nih guys. Kita tempelkan beberapa bagian seperti genting-genting. Nah, untuk genting ini kalian bisa cek sendiri di online shop. Dan skalanya itu 1 banding 64 guys. Kita sesuaikan dengan diorama yang ingin kita bikin. Setelah itu kita cari beberapa sticker. Untuk sticker ini kalian bisa cari sendiri desainnya di Google ya guys. Atau di beberapa platform media yang gratis untuk mendownload gambar-gambar atau image ini ya guys. Nah, untuk pohon bunga sendiri bahan dasarnya kalian bisa menggunakan bahan-bahan bekas. Contohnya ini ada bekas tutup lem korea nih guys. Ini dimanfaatkan menjadi pot bunga. Yang kalian bisa taruh untuk beberapa elemen-elemen atau hiasan dekorasi miniatur kalian nih guys. Terima kasih telah menonton! Jika shading sudah dirasa cukup, selanjutnya kita buat bagian alas. Bagian alas ini sama bahannya menggunakan PVC foam board yang kita warnai menggunakan cat akrilik. Warna ini bisa kita sesuaikan ya guys. Tidak lupa juga untuk trotoar di Indonesia, terutama di Jakarta tentunya. Biasanya warnanya itu hitam dan putih. Setelah itu kita beri sedikit beberapa shading menggunakan soap pastel dari Faber Castle nih guys. Nah material selanjutnya adalah menggunakan triplek. triplek untuk bagian alas. Tujuannya apa? Agar kuat pada saat pengiriman atau pada saat diorama kita akan dipamerkan nih guys. Kita tempelkan PVC yang tadi sudah kita cat ke alas diorama yang sudah kita buat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini bagian yang terunik nih guys, yaitu membuat kabel listrik yang ruet. Disini butuh kesabaran yang extra ya guys! Disini butuh kesabaran yang extra ya guys! Tangan lupa mappedisi ke arah dari Melbourne, dikatakan, dan dikatakan museum lebih banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kecil, kaya pohon, rumpanya, perkabelan, seluat, ini pun kita harus ngikutin Biasanya kamu foto dulu, baru jadikan paduan atau gimana? Gak jadi gini, sebenarnya saya itu hobi jalan-jalan juga, maik pada saat jalan-jalan itu jadi inspirasi saya itu muncul, gimana kalau misalnya bangunan yang besar itu saya bikin jadi mini atau miniatur seperti itu Nah, cuma untuk kamu ingat video detailnya, kamu foto, beberapa saya ngambil dari Google Earth Oh, saya lihat, perhatikan detailnya, karena kan di Google Earth itu hampir seluruh bangun ini bisa kita lihat detailnya Saya patokannya dari sana sih Tahap selanjutnya adalah menggunakan PVC foam board untuk membuat bagian session MRT Menggunakan bahan triplek untuk bagian alas session MRT Jadi tujuannya agar MRT lebih kuat dan kokoh lagi nih guys Masuk ke tahap pengecatan Di sini, gue menggunakan cat pilok untuk mengecat bagian bawah pilar-pilar yang akan kita tampilkan di session MRT nih guys Jika bagian pilar sudah dicat, selanjutnya kita cat lagi menggunakan warna krem untuk bagian tembok-tembok session MRT Selanjutnya kita gunakan lampu LED strip LED 5V yang kita gabungkan menggunakan kabel USB Selanjutnya kita gunakan lampu LED strip LED 5V yang kita gabungkan menggunakan kabel USB Terima kasih telah menonton! jika dirasa semua sudah cukup gabungkan beberapa arus listrik dan tambahkan beberapa aksesoris untuk station MRT selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menggunakan kaut jamburan untuk membuat beberapa aksesori contohnya tiang listrikkan dari sosial MRT ini guys Nah yang unik untuk korealnya menggunakan mainan kereta untuk membeli dari pasar nih guys dan kita pasangkan di stasiun MRT ini Nah yang menarik dari stasiunnya ini guys dia akan terkonekting secara otomatis pada bagian alas jadi konsepnya kita tinggal taruh stasiun MRT ini saja maka lampunya akan nyala secara otomatis nih guys Jika sudah dirasa semua cukup untuk bagian MRT-nya lanjut kita akan membuat bagian alasnya nih guys alasnya ini kita sambungkan ke alas untuk bangunan yang sebelumnya tadi kita buat nih guys dan ini dia nih guys hasilnya stasiun MRT Haji Nawi Jakarta Selatan Bye Adperuang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton